Akhirnya aku dapet majikan yang baik, bener-bener baik, lurus dan sesuai aturan karena beliau selalu bilang bahwa kita adalah perusahaan yang udah lama gitu Jadi masalah gaji, jam kerja, libur, pekerjaan, semuanya udah teratur gitu Aku sempet kerja sama dia, beliau, tapi cuma sekitar 2 hari, tapi terus aku keluar Walaupun orangnya baik, sampai sekarang masih komunikasi, tapi aku mengutusnya untuk keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Masih seputar pengalamanku kerja di Pasar Handawiah ya Karena dulu aku bener-bener pengen kerja disini ya Karena aku taunya cuma disini, karena aku sering kesini untuk belanja Jadi tauku cuma disini gitu Jadi setelah muter-muter-muter cari lawan pekerjaan Dan aku gak malu, setiap toko, hampir setiap toko tuh aku datengin gitu Aku tawarkan, butuh pekerja dekor gak gitu Ini kerjaanku tuh seperti ini, aku tunjukin Instagramku Jadi hampir semua toko tuh aku datengin, dan aku gak malu, karena emang aku niatnya pengen cari kerja gitu loh Jujur waktu itu ada dua toko yang menjadi caranku Yang pertama, toko khusus dekor yang sudah ready-ready di pinggir jalan Posisinya keren banget, bagus gitu Aku pengen kerja disitu Terus yang kedua, aku pengen kerja di toko bunga yang gede banget, bagus dekornya, dan rame gitu loh Tapi ternyata yang toko bunga yang gede itu tadi, ternyata gak nerima pelanggan baru Eh, gak nerima karyawan baru Terus aku coba nawarkan diri ke yang di pinggir jalan tadi Aku nawarin diri lama gitu, akhirnya langsung ketemu sama bosnya Dan udah ketemu, tapi ternyata itu penawarannya tuh rendah Gajinya kurang lebih 2000 real, jadi itu rendah gitu Terus aku coba melamarkan diri di toko yang di pinggir jalan, tapi masuk sedikit Bukan yang di toko yang incaranku tadi gitu loh Itu masuk sedikit, tapi tokonya toko bunga, itu lumayan gede Dan belum ada pekerja dekornya Terus aku nawarin diri, nunjukin ini Instagramku, kerjaanku seperti ini Terus dia bilang, yaudah besok aku kabarin gitu Ternyata besoknya tuh aku ditelepon nomor baru, terus ternyata itu adalah dia gitu loh Yang toko bunga gede di pinggir jalan masuk sedikit itu tadi Kemudian kita ketemu, terus membuat kesepakatan masalah gaji, jam kerja, libur, semuanya udah beres semua Saat itu aku menawarkan diri gak terlalu yang tinggi-tinggi banget Karena sebelum-sebelumnya itu kayak aku kayak merasa Apa mungkin penawaranku terlalu tinggi gitu Ternyata yaudahlah aku minta sekian aja gitu Ternyata dia langsung megang, yaudah gak apa-apa gitu Apa kemurahan gitu kan Dia bilang, aku udah lihat kerjaanmu seperti apa, yaudah kita butuh tenaga kerja Tapi untuk sementara waktu, kamu tak taruh di tokoku yang di dalam Agak jauh dari yang pinggir jalan Sehari terus aku mikir loh, kok aku ditempatkan disini Dan ini tokonya aku kayak belum pernah kesini sama sekali Dan ini tokonya terlalu masuk gitu loh Jadi disitu aku mulai pesimis Padahal aku pengennya, bayanganku itu aku melamar di toko yang di depan Ternyata aku ditaruh di cabangnya yang udah lama Dan toko yang di depan ini adalah toko yang baru gitu loh Cabang yang baru gitu loh Nah ketika hari pertama aku masuk Itu mulai apa ya, masalah-masalah yang menurutku masalah sih Walaupun sebenernya gak masalah Karena aku yang belum terbiasa dan belum tahu secara sepenuhnya Jadi ketika aku kerjasama di toko dia Tapi ditempatkan di cabang Itu aku harus ngelakuin semuanya gitu loh Masalah nertipin bunga, kemudian masalah bacain Misalkan ada pelanggan beli bunga Terus barcode-nya dibacain, nomor kodenya itu dibacain Terus beres-beres Kalau ada dekor bunga yang dilakuin Jadi semuanya gitu loh Aku mikirnya loh kok seperti ini gitu Pengenku ya kalau setauku disini tuh Dekor-dekor, ngelayani pelanggan, ngelayani pelanggan Beres-beres, beres-beres, kasih sendiri gitu Jadi semuanya udah ada bagiannya gitu loh Gak dicampur aduk seperti ini Apalagi kerja dengan mandor yang kemandor-mandoran gitu loh Padahal yang punya aja biasa aja gitu Tapi mandornya itu kayak Kamu harus gini Jadi Duh ih apa sih orang ini Bayanganku seperti itu Akhirnya aku merasa gak nyaman aja Terus aku coba lapor ke yang di depan tadi Sama yang Apa ya Supervisor yang utama lah kayak gitu Bukan kepala toko Terus aku bilang Kok aku malah disuruh ini Disuruh beres-beres Disuruh ngambilin kunci Di toko yang lain Toko depan Kebetulan waktu itu aku disuruh ngambil kunci Di toko yang baru tadi Yang di pinggir jalan Nah saat itu aku mulai Cerita lah Sharing gitu loh Kok disuruh membacain kode Kan tugasku disini Aku melamarkan diri sebagai tukang dekor gitu Tapi kok aku disuruh Semuanya gitu loh Ya aku komplain lah Dan belum bisa menerima Ibaratnya aku menganggap Ya gimana ya Maksudnya Tukang dekor yang profesional ya Jadi Tempatnya harus diprofesional tadi Tapi aku malah disuruh Disuruh ngambil kunci Disuruh bersihin ini Jadi kayak tukang pesuruh gitu loh Terus dijelasin Ferry gak apa-apa Lakuin aja Karena Kalau akhir bulan ada Kelebihan pendapatan Nanti tuh kalian Kamu juga dapet bonus Jadi Setiap bulan tuh Semua pekerja dapet bonus Jadi kita kerjasama gitu loh Jadi kalau ada Dekor bunga Kamu lakuin dekor bunga Kalau gak ada Yang berisiin toko Jadi kamu akan dapet Dua bonus dari Dekor bunga Plus dari pendapatan toko Cuman Aku pribadiku Aku belum bisa menerima ya Aku pengennya kalau Dekor bunga ya dekor bunga aja Kayak sebelumnya gitu loh Tapi ini aku disuruh semuanya Akhirnya Akhirnya yaudah gitu Kemudian aku masuk Berarti sehari Kemudian hari berikutnya Hari dua Malemnya Paginya Berarti hari ketiga itu Aku udah gak masuk Dan aku ngabarin Aku waktu itu berbohong sih Aku udah dapet tiket Intinya kayak gitu Karena biar gak Gak nyakitin Yang supervisor yang tadi Bantuin gitu Lah ketika aku sharing Masalah yang di toko baru tadi Yang aku belum tau gitu Akhirnya dia bilang Ferry pokoknya Ada masalah apapun Kamu adalah tanggung jawabku Aku adalah Saudaramu Intinya kayak gitu loh Your brother Intinya kayak gitu Jadi kalau kamu punya Unek-unek apa Masalah apa Karena kamu masih baru disini Kamu ngomong dulu ke aku Jadi aku akan ngomong ke Misalkan kepala toko Atau pekerja yang Di tempat kerjamu Tapi kalau kamu gak suka disana Kamu bisa pindah kesini Cuman kamu nunggu Seminggu dulu ya Soalnya disini ada orang Yang mau pergi gitu loh Jadi disuruh Jadi disuruh seperti itu Cuman akunya yang udah gak betah Makanya aku pergi Dan saat aku mutusin Untuk gak dateng Ini supervisornya itu Selalu menghubungin aku gitu Karena udah kayak Udah seneng Ibaratnya tau Aku orangnya Maksudnya kerjanya bagus Terus Ibaratnya sopan lah Kayak gitu Orang Indonesia kan kayak gitu Terkena Terus karena aku pergi Jadi dia selalu menghubungi Aku Ferry kamu tolong masuk Pokoknya selalu menghubungi Untuk kerja gitu Cuman akunya yang gak Masih belum bisa menerima Akhirnya aku cari Di tempat lain Dan alhamdulillah Aku dapet yang Seperti yang aku inginkan Jadi bayanganku tuh Aku pengennya kerja itu seneng gitu loh Seneng apa yang aku kerjakan gitu Kalau aku kerjanya Misalkan dekor Yaudah dekor Dan itu aku seneng gitu Tapi kalau Kerja campur-campur gitu Aku jadi kayak merasa bersalah Misalkan gak ada kerjaan Terus aku ngapain ini Nanti kalau diem aja Soalnya waktu kerja Dua hari di tempat itu Kamu jangan duduk aja gitu Jadi kita serba salah Yang lain biasa duduk Yang aku baru duduk Terus di komplain seperti itu Kan jadi kayak merasa Loh kok gimana gitu Terus aku harus ngapain Sedangkan Posisi Kondisi disana juga udah Normal-normal saja Gak ada yang berantakan gitu loh Akhirnya alhamdulillah Aku dapet Pekerjaan yang baru Dan aku bener-bener seneng Itu sesuai dengan Yang aku inginkan Dan alhamdulillah Sampai saat ini gitu loh Cuman sama Seperti yang Pengalamanku sebelumnya Ketika udah perjanjian sekian Terus berubah lagi Terus akhirnya aku gak jadi kerja Sekarang aku jadi pelanggannya Sekarang aku juga Membantu toko yang Orang baik tadi Masya Allah Orangnya baik banget Yang disini Yang toko yang terakhir tadi itu Akhirnya aku jadi pelanggan dia Dan aku bilang Insya Allah Aku membantuin kamu Karena kamu orang baik Dan berusaha untuk bantuin aku Sekarang aku membantuin kamu Jadi pelangganmu Insya Allah Setiap kebutuhan bunga Aku belinya di tempat kamu Walaupun aku gak membantuin dia Sebagai karyawan dia Tapi aku bisa membantuin dia Sebagai pelanggan dia Jadi itu adalah pengalaman Yang bisa aku sharing ke kalian semua Jadi di dalam suatu tempat Di apapun Pasti ada hal baik Yang kalian temui disana